Halo assalamualaikum mas bro kembali lagi bersama eksperimen channel nah kali ini eksperimen channel akan memberikan sebuah tutorial ya tentang skema jalur warna kabel sepul kiprok untuk motor jupiter set mas bro lihat mas bro di sini mas bro nih nih yang dari sepul mas bro ya nih sepul masuk setelah sepul masuk ke mas bro nah disini ada kabel warna hitam warna hitam ini dari sepul ya ini warna hitam berarti masa ya masa sepul bukan masak ini ya mas bro bukan masak apa namanya ini rangka mas bro ya terus kemudian yang putih putih itu mas eh putih itu sepul pengisian mas bro ya Nah di sini untuk sepul pengisian kemudian yang kuning itu sepul lampu mas bro ya Nah kemudian yang ini mas bro yang ini itu warna putih sama warna merah nah soket ini itu masuknya ke pulser mas bro ya jadi yang untuk yang warna merah Nah untuk sepul ini pulser ini warna merah itu Hai masa mas bro masa pulser mas bro ya kemudian untuk yang warna putih itu positif ya mas bro ya berarti ini arusnya mas bro untuk yang putih arus pulser yang merah ini masa kebalik kalau untuk kaki itu merah tapi kalau untuk pulser yang merah itu pos negatif mas bro ya kemudian Nah dari atas dulu nih mas bro ya Nah untuk yang hitam ini masa-masa ini enggak boleh gabung sama rangka mas bro ya Nah kalau dari sepul tapi kalau sudah sampai sini itu gabung ke rangka mas bro jadi untuk sepul yang ini nih kita pakai tester mas bro nah kita pakai tester kita mundurin lagi mundurin lagi ya mas bro nah jadi untuk sepul itu sendiri dari Jupiter Z mas bro ya ini masanya tidak gabung sama rangka mas bro nah ini kita coba ini masa ya mas bro ya Nah itu tidak gabung sama rangka mas bro nah lihat di sini mas bro ya tuh kalau ini gabung berarti ada yang koslet untuk sepulnya berarti error mas bro ya kemudian untuk mengukur tegangan sepul itu dari masa dulu mas bro masa nah kemudian warna putih tuh itu 0,2 mas bro ya yang dibunyai jadi begitu mas bro ya kemudian kuning kuning juga 0,2 mas bro itu sama mas bro harus sama ya mas bro ya 0,2 kalau pengisian biasanya 0,2 0,3 lebih sedikit tapi kalau untuk sepul lampu yang warna kuning itu biasanya 0,2 mas bro ya mas bro ya kemudian untuk pulser nah untuk pulser yang maha nih mas bro yang merah kan ini masa mas bro ya nah ini masa solokkan dulu masanya set kemudian kita taruh lagi mas bro nah itu untuk pulser ukurannya 273 itu normal dinginnya mas bro ya nah kemudian ini sekalian jalurnya mas bro ya nah ini biarin dah untuk jalurnya mas bro itu yang dari sepul nih mas bro ya dari sepul nih ini yang kabel tadi ya ini yang warna hitam warna hitam itu masuknya ke rangka tapi kalau dari sepul itu jangan sampai ke rangka ya mas bro ya ini dari soket yang kabel bodinya itu yang hitam itu masa masa rangka masa aki dan lain sebagainya mas bro ya nah kelihatan mas bro nah kemudian yang kuning yang kuning leres merah itu sepul lampu mas bro sepul lampu itu masuknya ke kiprok mas bro ya jadi dari kuning sini masuk dibagi ke lampu-lampu ya mas bro kemudian masuk kemudian masuk ke kiprok jadi masuk dulu ke kiprok kemudian dari kiprok itu dibagi menjalur ke lampu-lampu mas bro ya kemudian yang ini yang putih nah yang putih itu arus sepul masuk ke kiprok langsung mas bro nih ya kemudian yang hitam ini juga masuk ke tiprok juga mas bro masa mas bro ya kemudian untuk yang kabel merah ini dari aki mas bro nah kabel merah ini dari aki langsung kemudian dibagi ke kontak kesikring dan lain sebagainya mas bro ya kemudian yang ini itu masuk ke jalur CDI mas bro ya yang dua nanti kita cari lagi cari tahu lagi oke nah sekian wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe mas bro